Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel saya Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tentang tutorial atau cara untuk mengaktifkan network discovery pada Windows 11 Jadi cara ini bisa teman-teman gunakan untuk mengaktifkan discovery network atau jaringan sekitar yang ada pada Windows 11 Salah satu fitur utama yang sering digunakan untuk network discovery adalah fitur untuk membagi file sesama satu jaringan Jadi ketika network discovery diaktifkan, kita bisa membagikan berbagai file dalam satu jaringan tersebut Sebagai contoh, file komputer A dapat diambil oleh komputer B Oke, untuk penjelasannya cukup mudah Berikutnya adalah kita masuk ke tutorial cara mengaktifkannya Pertama silakan teman-teman klik search bar Kemudian ketikkan settings Pada bagian settings Ini saya matuk setting dulu ya Kemudian silakan pilih network and internet Lalu pilih bagian ethernet Pilih network and sharing center Lalu pilih change advanced sharing settings Nah pada bagian network discovery Teman-teman bisa langsung mengaktifkannya atau klik turn on network discovery Setelah itu klik save change Nah disini network discovery telah diaktifkan Sebenarnya ada beberapa konfigurasi lanjutan tentang network discovery Antara lain adalah fill and printer sharing Ketika fill and printer sharing ini diaktifkan Maka komputer satu dan komputer lain itu bisa berbagi file dan printer dalam satu jaringan Kemudian pada all network Di all network ini ada public folder sharing Dimana ketika kita ini diaktifkan Maka kita bisa membagikan beberapa folder Dalam satu internet atau satu jaringan Kemudian fill sharing connection Yang pasti kita harus menggunakan 128 bit Kemudian password protection Yang mana kalau kita diaktifkan Dia akan mengaktifkan fungsi password Ketika mau mengakses file atau folder Oke itu saja mungkin untuk panduan singkat ini Semoga bisa bermanfaat Dan sampai jumpa di video saya yang lainnya Terima kasih